Oke selamat siang bro dan selamat berjumpa dan kembali lagi di channel Marukom XP Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang banyak kayak Benjos Oke kali ini ada tindal serinya ini 03 ya dan kita akan reset ini saya beri second soalnya saya akan reset nanti akan saya setting untuk DV outdoor ya oke langsung saja kita mulai untuk resetnya ya bisa dilihat sini masih nggak terus maju dulu saya cari dulu untuk apa ininya ya atau istilahnya ini saya akan reset dulu untuk kapelannya ya bentar Oh iya eh ini kuning ini larinya kemana ini saya malah bingung Oh sebentar ini kuning saya ambil dulu kalau diingat saya pakai ini ini untuk converter untuk listrik dan ini kabelannya ya kita akan memasukkan kabelnya dulu untuk telan telan kita masuk telan dulu saya akan cek dulu nah ini Mahira ini Wifi nya ini ya kita akan coba reset tekan RST ini lama ya nah ini sudah merah kita coba lepaskan ya bentar saya matikan Wifi dulu kok masih ada tulisan Mahira berarti ini belum reset ya Oke kita akan coba tekan ulang atau tekan ulang atau tekan lama ya bisa posisi-posisi tekan ya masih saya tekan sebentar ya oke ini sudah mati ya tandanya risetnya udah oke kita akan cek dulu nanti setelah ini logonya mati bahwa warna ya mati bahwa warna ya mati lagi mati lagi kok belum nyala kita tunggu dulu untuk proses setelah risetnya ya kita akan cek di Wifi apakah ada Mahira enggak ada ya sebentar enggak ada atau ini enggak ada ya oke kita akan fokus ini saya akan setting ke komputer ya sebentar teman khususnya masih oke Klik nah ya ini posisi kabelan kita tancapkan kel hermanya ini bisa dilihat Bro s bisa dilihatinator baby oke oke Mantap dan ini kita tancapkan ke komputer oke sudah nonton kali dan disini webnya sudah enggak ada ya Mahira ya adanya tindak auto fire ya Oke kita akan masuk ke settingan tindanya saya akan open pakai Google Chrome saja kalau bisa ya bentar di sini ada nomor IP ya gimana barusan tadi saya lihat ini 192 klik disini komputer 192.168.2.1 dan enter ya di sini ada tulisan admin-admin Oke berarti kita tulis admin opa Adin admin ya min ini admin setelah itu login ini bahasa Indonesia nggak ada langsung login ya seperti ini saya akan eh apa untuk setting wirelessnya ya bentar wireless ini Indonesia saja ya regionnya ya Indonesia untuk SSD nya saya akan gantikan namanya misalkan eh XP Wifi XP itu aja ya Wifi XP atau Wifi Cornet ya biarin aja ya Wifi ID enggak enggak usah hati apa ya yang enak saya misalkan ini ya Marco Polo gitu aja atau Wifi ajalah Wifi voucher Wifi voucher kan enggak enak ya ganti aja apa mas Hornetnya ya internet ini ya ya internet posisinya ini udah otomatis channel otomatis saja terus bandwidthnya auto 40 auto aja waktu aku semua untuk ini kita klik save bisa save ya terus masuk ke advent akses kontrol Indonesia advanced-tap ada ini IP IP original ya terus saya akan masuk ke bentar advance nggak ada wireless dengan support net Indonesia Advance full-adv-s full network kita pilih ini udah nggak usah disetting ya or yang saja Iya jadi full settingannya Orion aja Bro kita hanya setting atau apa rename untuk nama wifinya ya bro ya jadi nanti saya akan coba cek buat voucher ya dan berhubung saya ini pakai voucheran ya ini ini kan voucheran ya Bro barusan saya tadi ah misalkan saya buat voucher dulu aja satu ya voucher satu sebentar vouchernya saya akan buat dulu window kita klik OK masih error ini menunggu ya adresnya belum ketemu untuk alamat IP nya bentar Oh ini enggak bisa kalau ini enggak di komputer bro bentar jadi saya pakai Oh sementara saya pakai ID saya sudah ada ya user satu gitu aja ya user satu klik OK ya ini tandanya konek ini sudah ada akses internetnya ya bisa dilihat kita akan coba untuk streaming YouTube ya ini pakai YouTube ini sudah konek ya Oke jadi udah oke kita akan coba ini kan berhubung tadi kan saya pakai yang voucher saya akan pilih mikrotik yang nomor 4 ya nomor 4 terakhir ini ya ya seperti ini udah nyala jadi saya akan coba ini saya forgot dulu pilih pilih ini terus masukkan sandikurnet ya spasi terus spasi lagi d-nya dihapus soalnya tadi ya buatnya nah ini spasinya dua kita klik sambungkan apa yang terjadi ya tidak ada internet ya sebentar belum ada internet padahal ini sudah nyala ya sebentar atau bisa dipindahkan di plan nomor tiga misalkan ini ya kita hapus dulu terus ini nomor tiga ya iyalah sebentar 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 Ini ada yang aneh Ini saya coba untuk nomor 2 ya Oh dia kalau nomor 2 bisa Tapi kan ini yang voucher ya Kita akan coba nomor 3 Ini saya matikan dulu Nyalakan lagi Bisa ada internet ya Bentar Masih tidak ada internet Oke Jadi untuk apa ini yang tidak ada internet Mungkin ini harus IP nya harus samakan dengan mikrotik ya Yang ini ya Jadi kalau untuk meriset Jadi kan sudah nyalakan saya reset ya Reset atau buat SSC baru ya Ini sudah berhasil ya Oke bro jadi mungkin Untuk reset tindak 0.3 Ini mudah ya Cuma seperti ini Dan nyetting-nyetting di apa 192-168-21 ini sudah berhasil Dan kita hanya buat username atau nama webnya ya Mungkin 2 aja Mungkin cara saya ngomong Mungkin gak mudah ya Tapi nyetting-nyetting ya Nge-riset ya Nge-riset Sampai jumpa di video Oke gitu aja untuk videonya Saya yang mau kacik Jangan lupa untuk Hit tombol subscribe Tombol loncengnya sekalian Dan Cos Mantang Bye 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 Dia Terima kasih.